Nanti tolong kekasih OJ yang memiliki saat ini, itu pasal yang nanti ada yang laluan terlalu fungsi. Mau buat terlalu terperbaraan, dan kami juga mau buat, maka tidak terlalu banyak, kami sekadar memakan itu ya, terhadap pusat terkemis. Apa? Menetapkan agar barang bukti yaitu, barang bukti kurut satu berupa dari yang ditambahkan. Enam, pemerintahkan terdakwa tetap berada dalam bahanan. Tujuh, menjatuhkan hukuman kapan berada terdakwa berupa penjabutan hak untuk dipilih dan menjabutan tubik selama lima tahun sejak terdakwa. ... ... ... ... ... ... Jadi kita ngomong fakta dulu, berkasnya 184 saksi, jadi BP yang tebal itu. Informasi 40 saksi mau dibajukan, kemudian menyerah, dia cuma serahkan 17 saksi. Di bawah sumpah-sumpah saksi mengatakan tidak memberikan sop dan gratifikasi dan tidak mengurus katakanlah lelah. Itu di bawah sumpah. Tadi itu tuntutan yang dibacakan itu bacakan lawan, bukan bukti yang terungkau di persidangan. Nah pasar 185 saksi, mesti melakukan apa? Dalam tuntutan mesti bukti yang dimajukan di persidangan. Kalau melanggar itu kejahatan jabatan, tapi kebiasaan dia begitu. Nah sekarang barang bukti, tidak satu sen pun barang bukti yang dicita dari Lukas NMB. Oke, gue cari satu miliar dari Laka, itu pun duangnya untuk berobat. Nah, udah punya dawan dua kan, gratifikasi dan swab. Di mana judinya? Nah di Singapura itu kan judi sah menurut umum. Kalau misalkan dia pemain judi, ada anggotanya mesti. Itu juga memang sudah digiring opini, supaya publik mengatakan bahwa dia ini katakanlah orang jahat sekali. Tapi 17 bukti, nanti kita punya rekaman semua yang saksi yang dimunculkan. Tidak seorang saksi pun dibawa sumpah. Ya, saksi fakta. Yang mengatakan mereka memberikan uang swab dan gratifikasi kepada itu. Jadi nanti Anda dengarkan aja, kita punya pemelaan hari Kamis tanggal 21. Itu yang ada juga yang nggak pernah diperiksa kan, tapi dikatakan kemudian diambil sebagian dari berkasnya si Laka. Itu nggak ada sama sekali di dawan. Jadi dia manipulasi mengenai dawan itu, sepertinya yang saya bisa menutup. Sebenarnya yang membuat konten memuat beliau, karena mestinya kan tuntutan berdasarkan bukti yang terhungkat di persenangan. Masalah 1851. Tadi sudah baca dawan persis. Jadi kayaknya banyak, tapi kosong. Kostiannya ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Masa uang peganti 47 miliar bagaimana Pak? Nggak disita dari kita. Lihat mana disitanya. Kalau barang bukti kan ada seratus, ada seribu lebih barang bukti. Tidak satupun barang bukti yang dicita dari Lukas, ditandatangani oleh Lukas, ingin pengadilan dari Pasar 38 Kuhab, dan tidak ditandatangani oleh Lukas belakang Pasar 129 Kuhab. Jadi bagaimana saya mengatakan? Dari mana itu? Ini kan tuntutan berdasarkan cerita, bukan berdasarkan fakta hukum. Anda kan sendiri dengar.